Wih, 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 siapa itu lagi cuap-cuap deket si burung? He? Eala, eala, ternyata sedia. Om Bawo dari BDB Channel, a.k.a. Belajar Dunia Burung. Konten-kontennya banyak seliweran. Buat yang mau tahu banyak soal aviary, itu lho, bunpan, kandang gede buat si cuit-cuit. Intel Yuda Monitor, segera yuk dideketin. Untung bukan baru kenal nih Intel Yuda sama Om Bawo. Sahabat lama mereka. Jadi sopasti udah ikrips binget. Katanya-katanya, ada gerakan baru dari BDB Channel. Oke yuk, coba diselidiki aja gerakan baru apanya tuh. Wih, 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 ada burung cuca biru nih mas. Ini burung yang baru nih mas. Ya, ini burung yang baru di sini. Jadi burung itu kalau, ini kita jongkok aja ya. Saket ya kan ya. Jadi memang gini lah. Di sini ini, fungsi aviary ini memang sebagai shelter. Ini salah satu burung yang kita rescue dari pasar burung. Kemudian udah mati, udah mau mati. Anjur ya parun ya. Udah mau mati, ekornya nggak ada. Nanti kita karantina di sini, ekornya itu kita beresin dulu ya. Sembuhin kalau ekornya udah panjang, udah mulus lagi. Sehat, udah fit. Nah, nanti kita lepaskan dulu dari bukain. Duh, 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 kasihan kamu rung. Ternyata abis aja diselamatin dari pasar. Enaknya, kandang burung jenis aviary ini ya gitu pun panat. Ukurannya yang besar. Bikin si burung ngerasa nggak lagi di kandang. Di alamnya aja gitu. Mereka bebas kesana kemari. Nggak kebatas ruang gerak. Eh tapi, etapi. Sekarang aviary kan sudah booming ya. Tapi ya harapannya waktu itu memang aviary ini untuk inilah, lagi mengedukasi animal welfare. Biar buru-buru itu lebih sejahtera di kandang besar. Tapi ternyata di sini ada sedikit pergeseran. Oh aduh. Saking boomingnya, jadi ya justru agak kontraktif sebenarnya. Jadi yang awalnya beli burung satu, jadi sepuluh. Rata-rata kalau tidak dikondisikan dengan benar, tidak dikarantina, di situasi ya akan mati sia-sia gitu. Nah, gara banyak yang ikut-ikutan tren doang nih bun pan. Om Bowo bikin konten soal edukasi aviary itu sendiri. Namanya program DBD Start. Kata Om Bowo, program ini tuh gegara akhirnya banyak juga, yang bikin aviary si burung-burungnya hasil dari tangkapan alam. Padahal kan, kasihan. Makanya, di program ini deh, Om Bowo dan timnya bakal bantuin penangkaran pemula. Gimana cara menangkar dan ngerawatnya? Oh iya, biasanya Om Bowo cuma menangkar indukan burung import, sampai burung lokal yang cuma punya nilai jual. Di sini, di DBD Store ini, kita menampung teman-teman. Jadi, kita ngajarin dulu. Jadi, teman-teman kalau mulai menangkar, cari indukanya, kita carikan indukanya. Di sini kan kita siapkan nih. Dari sini bisa kita ajarin dulu. Sekarang kita ajarin, sampai mereka berhasil. Dan berhasil pun, enggak usah kemana-manain. Enggak usah takut menjual. Kita menambung semua hasil tangkaran mereka. Jadi, kita bandu untuk jual. Dengan catatan, memang itu tadi. Burungnya bukan burung yang dilindungi. Selain burung import, BDB Channel juga kasih rekomen. Jenis burung yang lagi ngehits di tangkar bunpanan. Ini nih, salah satunya si puyuh hias. Kata Om Bowo, enggak perlu kandang gede buat ternakin si puyuh hias. Bahkan bisa dikandang minimalis. Ukuran 50 cm x 50 cm. Untuk menangkar-menangkar pemula, kayak gini ini mudah ya. Jadi, menangkar itu satu dimulai dari hobi. Kalau kita langsung dari mulai yang mahal, kalau gagal, putus asa besok ini. Kalau mulai dari gini, yang simpel-simpel jadi semangat. dikandang kecil begini aja rajin bertelur dia. Yang penting, harus ada mesin inkubasinya. Biar telur-telur ini menetas sempurna bunpanan. Ada enggak sih syarat-syarat khusus nih, kalau peternak ingin kerjasama nih? Maksudnya, burung-burung seperti apa yang? Jadi, sebenarnya kita syarat-syaratnya untuk syarat-syaratnya. Enggak ada syarat khusus sih. Bagi teman-teman, kalau ini kita semua, semua kita rangkul, semua kita ajak gabung. Kebetulan yang ikut di kita udah 100 lebih lah ya. 100 lebih. Tuh, dikopi. Enggak ada syarat khusus bunpanan. A.K.A. gratis jadi member. Selain burung yang disebutkan di atas, ada satu lagi burung lokal dan burung impor yang juga bisa jadi rekomendasi. Di lokal ada beranjangan Jawa, dan kalau impor ada gelatik sultan. Daya tariknya beda. Yang satu, jago kicau, dan yang satu, bulunya cantik dan masih jarang di Indonesia. Ini ada dua. Ada kedua burung. Yang satu burung lokal, yang satu burung impor. Ini burung lokal ini beranjangan Jawa. Ini burung lokal dari Jawa yang sudah punah di alam liarnya. Sekarang di penangkaran, sekarang udah mulai banyak yang nangkarin, dan harganya juga sekarang sudah 7 juta ke atas ya anakannya. Ini makanya ini ada nilai ekonomisnya, selain untuk pelestarian, juga dari sisi ekonomisnya juga bagus. Nah kalau ini, burung-burung kayak gini, ini burung impor. Ini belum ada di Indonesia, masih jarang. Ini dari Himalaya ya. Yuk, Bunda Panda. Meski sekarang menjamur aviari, jangan lupa ya, untuk selalu beli burung hasil tangkar, bukan tangkapan alam. Kalau mau beli burung dari penangkaran, jangan dari tangkapan liar ya, karena selain membantu konservasi, juga ada nilai ekonomis bagi masyarakat. Yuhuuu, E-pop belum selesai nih. Jangan kemana-mana dulu. Gak lupa, E-pop juga mau ingetin. Demi mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%. Vaksinasi meminimalkan resiko kematian hingga 73%. Jadi-jadi, ayo pakai masker, dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli, pasangan serasi masa pandemi. Menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.